Intro Dicari Warga.net kali ini bersama Rocky Gerung. Waktu itu Rocky Gerung waktu di Q&A pertama kali. Ada pertanyaan yang belum terjawab nih. Coba kita lihat pertanyaan apa sih sebenarnya. Wah Q&A dendam banget nyimpan pertanyaan. Jadi gini Bang. Di antara Pak SBY, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kira-kira yang lebih pinter dari Abang ada gak? Itu yang pertama. Yang kedua. Kalau gak ada, siapa yang menurut Abang paling gak di sini tuh yang bisa di Indonesia ini yang lebih pinter dari Abang? Karena kalau sampai tidak ada, ini seperti saya. Saya ini jadi komentator, laganya lebih pinter dari pemain bolanya. Saya bisa ngomentarin orang. Kalau itu gampang sekali, jawabnya gampang sekali itu. Tadi. Siapa Bang yang lebih pinter sebenarnya menurut Bang Rocky? Nah ini akibatnya kalau pertanyaan itu ditunda sampai hari ini. Karena berubah jawabannya? Berubah pasti. Karena pada waktu itu belum ada anak STM. Kalau sekarang yang paling pinter lah anak STM. STM itu jadi koagulan, tau gak istilah koagulan? Tolong bahasa kita Bang. Gini ya. Ini kalau ini berserakan, kayak minyak berserakan. Nanti ada sat ditaruh di situ, dia ngumpul ini. Dia narik sat yang lain itu. Namanya koagulan. Membuat jadi agulasi itu. Nah STM ini adalah koagulan. Ditulis supaya gampang. Marah nih. Jadi STM ini jadi koagulan dari seluruh kecerdasan oposisi itu. Jadi kalau ditanya siapa yang paling cerdas diantara mereka itu? Ya anak STM. Karena dia mampu untuk mendefinikan situasi. Hanya dengan melihat cover majalah Tempo. Dia udah ngerti semiotik dari kecurangan dan segala macam buang. Dia gak perlu baca Tempo. Nanti ada Menteri bilang, Anda baca Tempo STM. Kami gak perlu baca Tempo. Kami tahu apa artinya Pinocchio gitu. Itu. Jadi itu kecerdasan publik ada di situ. Oke. Sultan, kamu fakultas apa? Fisip. Oh fisip. Oke. Berarti kamu belum terlalu pinter karena kamu bukan anak teknik. Oh saya pernah belajar fakultas. Saya pernah jadi masih fakultas teknik. Jadi saya ngerti soal-soal gitu. Saya juga fisip. Jadi saya kayaknya gak setara gitu loh pikiran ini. Silahkan Sultan. Gini, sebetulnya saya pengen bertanya begini. Bang, abang khawatir gak? Kalau resonansi dungu. Tunggu, tunggu. Kata resonansi itu. Lu tulis-tulis. Resonansi itu. Ini yang pengen saya tanyakan. Masih dendam. Kata-kata dungu ini. Apakah resonansinya itu tidak penghakiman bang? Ada ego intelektual. Jadi saya membela. Coba membela Bang Rohut ini. Dari tadi dihakimi terus kan kira-kira. Oke. Jadi Anda berupaya untuk membela dia. Sambil menjadi devil's advocate saya. Avocatus Diaboli. Tahu artinya ya? Avocatus Diaboli. Itu bahasa hukum Rohut itu. Gak pernah punya kompilasi. Ngomong aja. Saya kebetulan lawyer Papa Natas. Jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja. Ayo silahkan. Ngomong aja. Ada lawyer paling tinggi di dalam taraf intelektual. Namanya Richard Posner. Dia menulis buku tentang economic analysis of law. Jadi acuan seluruh dunia. 13 kali terbit. Dan dia adalah hakim agung di Amerika Serikat. Itu ucapan di ucapkan juga oleh beliau. Jadi kalau Anda gak ngerti Richard Posner. Anda bilang Anda lawyer papan atas. Bagi Richard Posner Anda itu papan yang paling dangkal itu. Anak saya umur 14 tahun. Bacaannya lebih hebat dari kau. Oke. Ya Roki. Ya bagus. Jadi gak usah bangga kau. Ya karena itu. Siapa kau? Benar. Ini ada kaca. Ngaca. Ngaca. Ngaca ya. Biar pintar kau Roki. Kau gak pernah ngaca. Jadi ngomong aja sembarangan saja. Ya ini caranya. Makasih Roki. Ini caranya. Ini kan tadi bukan soal pribadi. Ini bukan soal pribadi. Di sini kita gak. Tapi pengennya ini kenapa. Ini dia justru gak nyambung gitu. Kalau ngomongnya sama kita kan. Ada jumlah sana Sultan. Kita harus berlari lah bang. Jangan persoalan-persoalan pribadi. Karena gitu bang. Yang saya khawatirkan justru. Ada cara yang dipakai oleh banyak intelektual kemudian. Gini ya. Saya nanggap itu poinnya itu. Di Perancis. Diajarkan tentang. Reasoning. Logical fallacies. Dari umur SMP. Sehingga dia bisa berbantah-bantahan dengan anggota MPR. Nah saya ingin lihat itu. Bukan serang-serang pribadi ya bang. Bukan serang pribadi. Jadi sistem pendidikan kita. Mau menghindari ketajaman argumentasi. Seolah-olah menganggap kalau tajam argumentasi itu tidak sopan. Sekarang saya terangkan. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran tidak merupakan sopan santun. Pikiran yang disopan santunkan dalam politik. Itu artinya kemunafikan. Mas Budi. Langsung aja mas. Singkat. Pertama Pak Roky sekarang menjadi idola baru di kelompok yang bahkan di kelompok-kelompok agama. Di warganet lah in general. Sama-sama bahaya dengan politik rezim, politik sebuah-besar yang sangat yang anda anggap berbahaya juga. Nah ini tadi sekali lagi saya bedanya di mana gitu. Sekarang anda menikmati menjadi selebriti di kelompok-kelompok yang. Oke saya terangkan. Saya tidak nikmati. Posisi saya terhadap pluralisme. Terhadap religi. Tidak berubah. Saya kan secerama di ngeruki. Di sarang yang disebut sarang teroris dan segala macam itu. Dia bertengkar dengan saya dengan argumen. Bahkan teman-teman anda semua yang liberal itu yang sekarang bertengkar dengan sentimen. Jadi framing itu memperlihatkan bahwa kita sebetulnya menginginkan segregasi itu terjadi karena agama. Enggak. Saya ingin pisahkan bukan orang suci dan orang kafir. Saya ingin pisahkan orang dungu dan orang yang berpikir. Oke. Kalau gitu sekarang pertanyaan terakhir. Sebelum epilog nih. Bang Roki nih kalau saya lihat di tweetnya itu masih juga nyebut bong. Kan udah lewat kita pemilu. Udah selesai. Oke udah lewat. Pemilunya udah lewat. Bahkan presiden udah bilang jangan sebut lagi kampret segala macam cebong. Tapi faktanya masih ada. Bong itu adalah sinonim dari kedunguan. Sinonim dari kedunguan. Katat itu. Itu kan definisi yang Roki definisikan sendiri kan. Itu definisi yang anda definisikan sendiri kan. Saya definisikan itu dan akan dicatat kemudian akan masuk di dalam kamus Indonesia berikut. Kenapa? Ada soal apa? Kita dengarkan epilog Pak Maman yang kali ini akan dibacakan oleh Ari Kiran. Oke Ari. Koalisi, oposisi, dua sisi dari koin demokrasi. Menjadi corong, penyambung, dan pembesar suara, pendukung setia, pemuja mati-matian adalah hal biasa saja. Menjadi oposan, menjadi lawan, bukan kawan dalam perhelatan perpolitikan pun hal yang biasa saja. Tinggal tanya, yang mengemuka. Kebenarankah yang dituangkan? Kebenarankah yang diperjuangkan? Atau semata denungan keriuhan? Terus teriakan apapun agar lebih viral dan trending ditimbang kebenaran. Voice atau noise? Voice atau invoice? Mampukah kita melepaskan segala kelekatan terhadap kepentingan diri, baik di posisi sejalan ataupun yang berlawanan? Pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh nurani masing-masing. Nurani yang mungkin saja sejalan dengan ajaran, jangan mau dibayar untuk jadi bodoh. Jadilah cahaya yang menerangi, yang menerangkan, memperkaya wawasan, dan memberdayakan. Sebagai penutup, jangan biarkan kebisingan pendapat orang lain mematikan dan menenggelamkan nurani dan batin. Cakep. Terima kasih banyak Rodi Burung dan tadi sudah ada Denny Srager yang bergabung bersama kami dan terima kasih pada para panelis. Dan kita sekarang boleh berfoto, kita akan kembali setelah, kita gak akan kembali, kita akan kembali minggu depan. Di waktu yang sama saking serunya soalnya. Sampai ketemu minggu depan, silahkan. Terima kasih. Terima kasih.